Nah, kita akan bicara tentang faith Oke, pertama kali Pertama kali kalau kita Dengar kata-kata tentang faith Tentunya akan beragam Beragam pendapat Tadi seperti kita sudah bahas semula Beragam pendapat dan ajaran Dan setiap kita punya pandangan Tentang iman yang tidak sama Nah, basically Berdasarkan apa yang pernah kita dapat Ya, entah itu Dari pengajaran yang lalu atau dari mana Dari background kita Yang sudah pernah kita dapat Lalu kita akan Kita akan membawa Prinsip tersebut Sampai sekarang Nah, kita akan lihat Apa Alkitab Yang Alkitab ajarkan tentang faith Oke, pertama tentunya Kita harus lihat definisi dari faith Itu, definisi dari faith Nah, tentunya kalau definisi kita Akan langsung ke Ibrani 11 Ayat 1 Ya, iman adalah Saya bacakan aja ya Biar cepat saudara Saya akan bacakan dari Versi Di looking James Saudara boleh ikuti Di versi saudara masing-masing Oke, now faith is the substance of things hoped for The evidence of things not seen Sekali lagi Now, faith is Now, faith is Di situ ada kata now ya Now, faith is Saya nggak tahu di bagian Indonesia mungkin tidak sedetail itu Tapi jelas di sini dikatakan now faith is Jadi, berurusan sama now Now faith is the substance of things hoped for The evidence of things not seen Oke, itu di Ibrani 11 ayat 1 Kalau kita turun ke bawah Di ayat 6-nya But without faith Without faith It is impossible to please him For he who comes to God Must believe that he is And that he is a rewarder Of those who diligently seek him Jadi, di ayat 1 Definisi Faith is Now, faith is Lalu turun ke ayat 6 Dikatakan Tanpa iman Akibatnya apa Jelas di situ It is impossible to please God Now, kita lihat sekarang di ayat 6 Dikatakan it is impossible Bukan it is difficult Berarti Berarti Saudara tahu bahwa Betapa pentingnya iman itu Di mata Tuhan It is impossible to please God Menyenangkan Tuhan To please God Ya, to please God Nah, jadi Dari ayat itu kita tahu bahwa Iman itu Berarti sekali Di mata Tuhan Nah, saya gambarkan begini, saudara Kita hidup di Australia Kita Kita Mengenal currency yang namanya Australian Dollar Australian Dollar Jadi, setiap kali kita Melakukan transaksi di Australia Tentunya kita yang harus kita pakai adalah Australian Dollar Ya, kita tidak bisa pakai Currency yang lain Atau mata uang yang lain Kita pakai rupiah Di sini nggak laku Bahkan kita pakai mungkin yang Lebih tinggi value-nya Ya, tentunya Kayak USD Atau pound sterling Atau euro Atau apapun yang lain Meskipun value-nya lebih tinggi Tapi bisa jadi nggak laku di sini Why? Because it's a wrong currency Nah, kalau kita tahu Kita hidup di The kingdom of God Itu currency-nya faith Begitu kita keliru Currency-nya Maka Tidak terjadi Tanda kutip transaksi As simple as that Ya Kita udah tahu Itu penting sekali di mata Tuhan Sampai-sampai dikatakan Without faith It is impossible Impossible itu sudah dead end Nggak mungkin Mustahil Ya Very strong word It is impossible Bukan it is difficult Ya Tanpa iman Udah nggak mungkin lah Udah nggak mungkin bisa Menyukakan berkenan Di hadapan Tuhan Nah Berarti di situ kita udah tahu Bahwa God itu akan Apa ya Tertarik Kita menggunakan kata Tertarik dengan yang namanya Iman Nah Kita udah tahu tadi Iman itu apa Nah sekarang Yang kita harus Kita mau bahas Begini saudara Nah banyak diantara kita Now This is This is something Yang mungkin saudara pernah Pernah pelajari Atau pernah tahu Pernah mendengar Bahwa gini saudara Nah iman itu Ya Sesuatu yang Sulit Ya Sehingga kita struggle Bagaimana kita struggle Di dalam iman Atau tanda kutip Yang sering kita pakai Kalimatnya adalah Bergumul di dalam iman Untuk satu perkara Struggle in faith Bergumul Di dalam iman Untuk satu perkara Mungkin perkara yang penting Atau perkara yang sulit Sekali Dan kita bergumul Dengan iman Nah Dalam kondisi itu Seringkali kita mendengar Istilah demikian Kalau iman saya sampai Maka Tuhan akan bergerak Maka Tuhan akan Berkenan Akan Atau Bahasa gampangnya Akan mengabulkan Apa permohonan saya Jika iman saya sampai Ya tentunya Saya yakin saudara pernah dengar Ungkapan seperti itu Nah Sehingga iman menjadi Sesuatu yang sulit sekali Sulit Struggle Satu itu Nah yang kedua Tanpa disadari Kita akan punya Pandangan demikian Iman itu Menggerakkan Tuhan Imanlah Yang menggerakkan Tuhan Begitu loh Nah Statement itu Apakah itu benar Saya tidak mengatakan itu Salah Tidak Tapi begini saudara Begini Nah Kita tahu apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan Ya Penebusan Itu Nah ini kembali Konsep Apa yang dia lakukan Di salib Itu Komplit Komplit Ya Tidak Yang dia lakukan Dalam proses Penebusan itu 100% Komplit Begitu dia bilang It is finished Itu semua proses selesai Tidak ada yang Kurang Tidak ada yang Kurang Makanya Alkitab berkata Dia duduk Di sebelah kanan Alap Bapak Ya kan Dia naik dan duduk Di sebelah kanan Alap Bapak Ada kata duduk Di situ Pertanyaannya Kenapa dia duduk Bukan karena Dia kecapean Tapi karena Pekerjaannya selesai Duduk itu Mengindikasikan Dia sudah selesai Finish Pekerjaan selesai Dia duduk Nah apapun Yang terjadi Di bumi ini Seorang butuh A butuh B Seorang struggling Itu tidak membuat Dia lantas berdiri Dia dari surga Dia lihat Wah ada anakku Butuh ini Waduh Gimana ya Dia butuh Dia butuh banget Dia orang baik lagi Aku berdiri ah Halo He sits Sits Duduk Selesai Dia tidak mungkin Berpikir gini Karena penebusan itu selesai Sempurna selesai Dia tidak mungkin Dari surga Di sebelah kanan Bapak Dia memadang Waduh Yang satu itu Dia struggle di bumi Aduh aku lupa Menebus yang satu itu Aku lupa menolong yang itu Aduh aku berdiri lagi Enggak gitu kan Nah bayangkan Ini sisi ilustrasi Yang simple sekali Jadi apapun Yang terjadi Itu tidak membuat Dia lantas berdiri lagi Kenapa? Karena selesai Nah he is God Dalam bentuk manusia Tentu kita tahu Dan pekerjaannya Sempurna Karyanya sempurna Selesai Maka dia duduk Apapun yang terjadi Tidak membuat Dia bangun lagi Seakan-akan Aduh yang itu lupa Belum selesai Aduh sedikit lagi Yang itu Nanggep ya Maksudnya saudara Ilustrasi ini Saya rasa ini Simple sekali Nah kenapa ini Penting banget Bentar ada yang masuk Ya Kenapa ini penting banget Nah karena Pemahaman kita Akan iman Ini yang harus kita 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 lihat Secara Alkitabia Nah Jadi sebetulnya Pada saat dia memberikan Keselamatan Dia memberikan kepada kita Dan kita terima Kita terima Keselamatan Ya Berarti kita menerima Bagian di dalam Kristus Semuanya Apa itu? Semuanya Gitu Nah Masalahnya tinggal Apakah kita tahu Saudara dan saya tahu Bagian kita itu apa Gitu Kalau gak tahu Itu yang paling repot Meskipun status kita selamat Tapi kalau kita gak tahu Kita gak terima Udah diberi? Udah Tapi belum tentu kita terima Kalau kita gak tahu Apa yang kita Miliki Nah itu bisa menjadi Problem Sangat-sangat Krusial Gitu Nah termasuk Semua pergumulan Yang kita hadapi Sebetulnya Kalau kita mau jujur Itu sudah Diberikan Gitu Nah jadi What is faith? Faith itu bukan Usaha kita untuk Menggerakkan dia Seakan-akan Malah Bapak di atas Itu begini Dia memandang kita Dia lihat Oke mana nih anakku Yang imannya paling besar Mana yang paling rajin Berdoa Oke mana Oh yang itu rajin Yang ini kurang Oke yang itu dulu Itu dikasih Yang ini Itu ntar dulu Dia kurang rajin Gitu Wah yang sana paling struggle Aku berdiri Untuk yang sana Enggak Enggak Dia selesai duduk Done Finished Ya Oke kita buka Ephesus 2 ayat 8 Saya akan bacakan Nah kali ini Saya Perlu bantuan saudara Untuk membaca Versi bahasa Indonesia Anyone please Ephesus 2 ayat 8 Ephesus 2 ayat 8 Yes Sebab karena kasih karunia kamu Diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Yes Itu bukan hasil usahamu Itu pemberian Sesuatu yang diberi Bukan usaha Garis bawah Tolong please Bukan usaha Tapi diberi Saya bacakan versi bahasa Inggris This is beautiful For by grace You have been safe Through faith By grace Through faith Statement ini By grace Through faith Saya pribadi Saya ulang-ulang ini By grace Through faith Semua yang kita terima Itu by grace Berarti apa It's free Ya kan Pemberian Tadi bahasa Indonesia Pemberian Dikasih Nih Dikasih Bahkan di situ ada tulis Bukan usahamu Sehingga kita tidak bisa Memegahkan diri Karena itu bukan usaha kita Oke ya Nanggap ya Pemberian By grace Grace itu free Through faith Nah Perhatikan baik-baik By grace Through faith Apa Yang diberikan kepada kita Melalui penebusan Keselamatan Itu free Tapi Aksesnya By faith Oke You got it So Faith is Ini penting Iman adalah Response Kita Terhadap Apa yang Dia telah Sediakan Apa yang Response kita Terhadap Apa yang Dia telah Berikan Di dalam Paket Keselamatan Melalui Kematian Kristus That is Our faith Jadi Response Jadi bukan Karena kita Oke aku harus beriman Lebih kuat Baru dia akan Bertindak Nah jika Kita berpikir Demikian Aku harus beriman Lebih lagi Berlebih lagi Supaya dia Bertindak Berarti It is by Work Tau bedanya It is by Work Itu berarti Usaha kita Usaha saya Apa Saya Menguatkan Iman saya Baru dia nanti Bergerak Berarti apa It is By Your Work Usahamu Begitu Padahal Dibilang It By grace Through faith Diberikan By grace Cuma-cuma Kasih karunia Tapi diakses By faith Jadi faith Is a response Your Response Atas apa Yang dia Telah berikan That is faith Jadi faith Itu bukan Sesuatu Usaha kita Upaya kita Untuk Menggerakkan dia Supaya dia Memberikan sesuatu Gitu Karena pasti Pendapat ini Atau pola pikir Seperti ini Pernah mampir Atau mungkin Kita masih berada Di pola pikir Seperti itu Now Saudara pasti Dengar istilah gini Ada seseorang Dalam Pergumulan Atau apa Lalu dia berkata Ya udah Aku imani aja Atau bahkan Atau ada Saudara memberikan Saran padamu Udah imani aja Imani aja Nanti pasti bisa Saya yakin kita Semua pernah denger itu Udah Aku imani aja Atau udah Kamu imani aja lah Kamu kan orang percaya Udah kamu imani Sekali lagi Statement itu populer Ya dibilang bener Mungkin tidak 100% Tapi dibilang salah juga Mungkin gak salah Nah gini Gini Kita bisa ngomong Aku imani aja Itu tergantung Satu hal gini Pertanyaannya Apa yang mau diimani Misalnya orang ada yang ngomong Aku imani aja Aku berada di dalam Sebuah perkara Aku imani aja Pokoknya aku imani aja Nah Apa yang diimani dia Berarti kan baik-baik Apakah yang dia imani itu Sudah Tercakup Di dalam grace Apakah yang dia imani Perkara itu Entah itu dia beriman Untuk Sesuatu hal Apa kita gak tahu Apakah itu sudah Disediakan Di dalam Kasih karunia Di dalam grace Jika itu sesuatu Yang belum disediakan Kita gak bisa imani Karena ini bilang By grace Through faith Yang bisa diimani Adalah sesuatu Yang sudah disediakan By grace Apa itu ada disini semua Begitu ada disini Tertulis ini janji Berarti sudah disediakan Oleh Bapak kita Melalui Kristus Yesus Nah Itu bisa kita imani Jadi iman itu Kayak kuncinya Kayak aksesnya Kayak kartu pasnya Tapi jika itu Bukan Atau sesuatu Yang belum ada disini Itu tidak bisa Kita imani Gak bisa Berarti itu Kita di luar Janji Oke Nah Sekali lagi Kembali Jadi Taunya dari mana Itu kita sudah Disediakan Di dalam grace Di dalam janji Di dalam paket Keselamatan Atau belum Mau gak mau Harus baca Saudara Ya Kalimat Aku imani Saja Itu bisa Benar Bisa gak Contoh lain Saya sering tanya Di kelas om Saya juga ada tanya Apa bedanya Beriman Sama berpikir Positif Ya Tentunya jawaban Yang paling simpel Adalah Oke berpikir Positif Belum tentu Beriman Tapi beriman Sudah pasti Berpikir Positif Ya Kalau yang disom Pasti udah tau Karena ini sering Now Saya kasih contoh demikian Orang di luar Tuhan Orang di luar Tuhan Kita bicara orang di luar Tuhan Bukan believers Dia tidak mengenal Tuhan Tidak punya Holy Spirit Tapi dia bisa berpikir positif Bisa Banyak sekali seminar 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 di luar sana Yang tentunya Kebanyakan tentang Pengembangan diri Ya Untuk mengembangkan diri Seminar-seminar Pengembangan diri Mengajarkan The power of positive thinking Saudara Pasti pernah dengar Nah Mereka sering menggunakan Istilah afirmasi Ya Kita mengatakan sesuatu Ya Mereka pun bahkan Mengajarkan You speak what you want Ini kita bicara sekuler loh Not biblical Ya Gak pake Tuhan-Tuhan Gak pake Mereka gak sebut Tuhan-Tuhan The power of positive thinking The power of your mind Sampai situ saja Bisa gak? Bisa Berhasil bisa Bisa Sudah banyak yang membuktikan Loh Kok bisa? Bisa Gak pake Tuhan-Tuhan Gak pake But that's not faith Itu bukan faith Sudara Itu cuman sampai ke Batas positive thinking The power of our mind Bahkan itu bisa sangat luar biasa But that's not faith Bukan Bukan faith Tapi kok bisa? Bisa juga Jadi kita mau yang itu Mau yang faith Nah ini bedanya gini Sudara Gini bedanya So faith Kita tau ya Alkitab sudah bilang Roma 10 yaitu 17 Ya Roma 10 yaitu 17 Bahasa Indonesia aja Silahkan ya Anyone Roma 10 yaitu 17 Ya please Anyone Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Ya Faith comes by Hearing Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Faith comes by hearing And hearing by the word of God Pertanyaannya Itu sudah jelas ditulis Now At this point Saat ini Sampai saat ini Kita semua orang percaya Kita tau This is the only standard Ya Kita harus bisa percaya ini 100% Bukan 99,9% Jadi the truth hanya ini Apa yang ada disini Benar dan pasti terjadi Oke Faith comes by hearing And hearing by the word of God Sumbernya faith itu cuman satu Apa The word of God Oke Yang di luar The word Is not faith Ya Jadi ada orang yang berpikir positif It's not faith Jadi without the word of God Tanpa firman Itu bukan iman Menurut kita Baru saja kita baca Rumah 10 yaitu 17 Oke Ya Nanggap ya Now Tapi kok bisa Ya bisa Betul Nah Bedanya gini sodara Apapun yang dipraktekkan di luar sana Tanpa The word Yang kita bilang tadi Apalah The power of your mind Apa positive thinking Apa Afirmasi dan sebagainya Apapun itu Seberapa kuatnya itu Itu sumbernya adalah Self Righteousness Apa itu Kemampuan diri kita Sumbernya Segala sesuatu yang Bersumber dari Self Sampai satu titik Pasti Fail Karena gak ada yang sempurna Saudara Sehebat apapun orang But faith Itu bukan Self Righteousness Faith itu Sumbernya ini Makanya Faith comes by hearing Mendengar Mendengar apa Mendengar firman Berarti firman ini Sumbernya iman Satu-satunya Sumber itu Jadi saat kita beriman Sebetulnya kita gak struggle Kenapa Karena kita tidak mengandalkan Kekuatan kita Righteousness kita Self Righteousness Tidak Kalau kita masih mengandalkan Self Righteousness It's not faith It is by work Not by grace Sehingga nanti pada saat kita menerima sesuatu Kita punya andil Entah satu persen Dua persen Tiga persen Kita akan punya andil Dan kita akan bilang Ya itu kan Usaha saya juga Walaupun oke lah Tuhan yang kasih Tapi karena saya berusaha Berarti all glory Be unto the Lord All glory Segala kemuliaan bagi Tuhan Gak semua Saya punya dapat Sepuluh persen lah Tuhan Karena usaha saya juga Kan saya beriman Tuhan Saya akan rajin All glory be unto The Lord Sulit saudara Kita masih punya Self Take Ya So Positive thinking is good But still it is self Righteousness But faith is different Iman itu Dari sini sumbernya Kita tahu apa yang diberikan Ya Lalu kita Merespons Atas apa yang dia telah berikan That is faith Jadi faith itu harusnya rest Kita dari posisi rest Bukan dari posisi struggle Kita dari posisi rest Apapun situasi kita Ya Ya Kita tinggal merespons Apa yang dia sudah kasih Gitu loh Gitu loh Ya So this is something different Kita merespons Atas apa yang dia sudah sediakan Makanya saya pernah Saya rasa saudara yang Beberapa kali ikut Bible study Ini pasti saudara tahu Saya ulang sedikit Satu statement yang Mungkin berbulan-bulan lalu At the end of the day Akhir segalanya Itu yang akan membuat Kita tetap berdiri Masih ingat ya Adalah The understanding of The love of the father Itu lebih dari segalanya Ya Pemahaman kita Akan kasih Bapak Kalau kita tahu Karakter Bapak Kita tahu The nature of God Kita tahu God is love Tapi apa itu Sebetulnya Bukan cuma tahu Tapi kita Ada di hati Bukan cuma disini Ya Kita benar-benar Meditate on The love of the father Itu kita bisa masuk Kedalam yang namanya rest Rest itu No striving Ya Ya Mungkin Mungkin definisi dunia adalah Peace Ya peace Atau rest adalah Ketidakadaan Pergumulan Ketidakhadiran problem Ketidakhadiran masalah Itu bisa anggap Peace Damai Peace Rest Damai Ya The absence of strife Ketidakadaan Pergumulan Pertikalian Ketidakadaan Permasalahan Itu Damai Benar Tapi ada satu lagi Jenis damai Bukan kita melihat Ada masalah apa Tidak ada yang di luar But Understanding Siapa yang pegang kendali Makanya Yesus Bisa tidur Di tengah badai Badai tetap ada Tapi dia bisa tidur That is Rest That is peace Begitu kita tahu Tapi itu hanya bisa tahu Banyak bisa kita Capai Jika kita tahu Jika kita tahu Firman Jadi basicnya adalah Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Nah kita tahu sekarang Dalam keadaan Ya saudara taulah Korban jiwa Mulai berjatuhan Dimana-mana Orang-orang yang kita kenal Banyak yang sudah Meninggal Ya tidak tertolong Ya Kita tahu lah Kondisi seperti itu Lalu kita mau gimana Dalam kondisi kayak gini Lalu kita tahu Hati Bapak Itu akan berbeda Saudara Gitu Karena seperti Yesus Bisa tidur di tengah badai Gitu That is faith Ya Itu Iman Sekali lagi bahwa Bukan Usaha kita menggerakkan dia Kenapa Dia sudah bergerak Pada saat dia bergerak Dia berkarya Dan dia menyelesaikan karyanya Pada saat Yesus bilang It is finished Berarti selesai Nih Udah aku kasih Aku kasih It is done It is finished Karya selesai Right Oke Tinggal kamu terima Permasalahannya kita terima apa enggak Tergantung knowledge Of the word of God Knowledge Pengetahuan Pengetahuan kita tentang firman Ya Makanya yang bisa kita claim Adalah Hanya yang tertulis Begitu itu Ditulis itu 100% Mutlak Itu fakta Seperti Yesus Disalib itu adalah Fakta Itu bukan cerita Sejarah membuktikan bahwa Ada seorang yang namanya Yesus pernah disalib Di atas muka bumi ini Dan dia mati Beneran Itu fakta Ya Orang bisa enggak percaya Tapi fakta Ya Itu fakta Kita tahu itu fakta Makanya janji Tuhan Second Corinthians Corinthians 1.20 bilang All the promises Of God Ya All the promises Of God Are yes And in him Amen For the glory of God Semuanya amin Bukan mudah-mudahan No Amin itu apa saudara Amin itu so be it Terjadilah Terjadilah Atas dirimu Itu amin So be it So be it Gitu Sekali lagi Knowledge of the world Itu penting Itu crucial Crucial ya Jadi dalam situasi apapun Pada saat kita Tanda kutip Secara dunia struggle Ya Sebetulnya obatnya Cuma satu saudara Tambah Porsi ini Karena apa? Karena ada Mungkin ada Knowledge Ada informasi Atau mungkin ada janji Yang kita miss Kita belum tahu Dalam situasi apapun Kalau kita gak tahu Mesti ngapain Ini jawabannya Buka Baca Begitu ketemu And then meditate Jangan lupa Meditate is very important Itu adalah Membuat apa yang disini Masuk sampai sini Meditate 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 Ulang-ulangi terus Put yourself in the context Bawa diri kita di dalam situasi Pada saat Apa itu janji Tuhan itu? Gitu loh Sampai kita benar-benar tahu Di dalam hati kita And then you know That you know That you know Engkau yakin Si yakin Yakinya Itu Cuma itu Jawabannya Cuma itu Cuma itu Apapun Cuma itu Oke Ephesus 3.10 Ephesus 3.10 Please Ephesus 3.10 Supaya sekarang Oleh jemaah Maaf Diberitahukan Oh sorry Kita balik Ephesus 1.3 Maaf Kita balik Sorry Terpujilah Allah Yes 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 Nah Saya ambil contoh ya Sebuah ayat baru saja Dibacakan Buat kita semua Nah kita semua dengar Kalau kita jujur Banyakan yang kelewat Dari pada yang Menyangkep langsung Begitu sekali Dibacakan Apa itu tadi Apa itu tadi Boleh sekali lagi J.R. Ephesus 1.3 Sudah dibacakan dua kali Beberapa sudah menangkap Beberapa sudah menangkap Tapi belum semua Nangkep Ngerti maksud saya Nggak semuanya nangkep Belum semua nangkep Maksud saya apa Yang ditangkap itu apa Ada sesuatu di situ Ada sesuatu di situ Yang begitu It hits you Ya titik itu Ada sesuatu yang bersorak Dalam diri kita Sekali lagi Sekali lagi Now Perluan lebih perlahan Tangkap sesuatu Boleh Sekali lagi Perpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah mengaruniakan Kepada kita Segala berkat rohani Di dalam surga Amin Yes Oke yang amin Coba boleh Apa yang membuat Itu luar biasa Dua kata Dalam satu kalimat Dua kata Yang sangat kuat Apa Telah Telah ya Bukan akan Telah Berarti itu sudah selesai Telah Itu satu Garis bawah Kata telah Yang kedua Segala Nah saudara Ini contoh yang Simple Satu ayat Berapa kali dibacakan Berapa kali juga Itu kelewat Jadi itu pentingnya Meditate Itu Diulang Diulang Mungkin kita kelewat Jadi dalam situasi Kita butuh Kita mungkin bergumul Jawabannya ini Mungkin banyak hal Yang kita masih terlewat Di sini Selama itu masih terlewat Itu belum hidup Di dalam hati kita Belum saudara Belum ada powernya Di sini Karena apa Masih kelewat kok Itu seperti Seperti Kita diberi sesuatu Tapi kita belum nerima Kelewat saudara Ya Dia telah Mengaruniakan Telah Telah Bukan akan Telah Mengaruniakan Segala Ini luar biasa Segala itu berarti Apa Enggak ada yang tersisa Jadi di Dalam mindsetnya Bapak di surga Segala sesuatu Yang baik Yang dia bisa berikan Saya ulangi Segala sesuatu yang baik Segala berkat Yang dia bisa berikan Telah diberikan Wow Tapi kok aku belum lihat Kan gitu kan Bagian belakang Segala berkat apa Segala berkat apa Just money Apa Rohani 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 Kita maunya berkat Just money Orang kita hidup Di dunia Just money Wait Jangan lupa Engkau adalah Roh Engkau adalah manusia Roh Maka yang diberikan Itu di Dalam Spirit Saya bacakan versi Bahasa Inggris Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ Who has Blessed us With every Spiritual Blessing Every Spiritual Blessing In the heavenly Places in Christ Kita manusia Roh Segala berkatnya Itu heavenly Spiritual Blessing Nah With Faith Tadi Apa Faith Response Faith is a response Of what God Has given to us Faith is response Faith itu kuncinya Faith itu kartu Tapnya Begitu engkau tap Maka yang di Rohani tadi Akan termanifestasi Di alam Just money Glory to God Gitu Saudara Gitu Semuanya pasti Spiritual Bahkan Peperangan kita pun Peperangan rohani Tapi mempengaruhi Just money Gitu Semua itu Sudah disediakan Gitu Pada saat penciptaan Kalau kita lihat Kita lihat saat penciptaan Kejadian satu Tau gak Saudara Bahwa Tuhan itu Tidak menciptakan Pohon-pohonan lagi Dia tidak menciptakan Binatang lagi Semuanya sudah Dari awal Makanya pada saat Creation Dia bilang Every seed will Reproduce after Its own kind Ada kata After its own kind Berarti dia menciptakan Bukan cuma Oke jadilah pohon Oke Dia mau menciptakan Hewan Oke kita bikin hewan Jadilah hewan Jadilah pohon Enggak Tapi dia memberikan Memberikan Apa The power to Reproduce Dalam pohon-pohonan itu The power of Reproduce Dalam seed itu Sehingga dia gak perlu Tiap hari Eh jumlah pohon Udah kurang Yuk kita bikin lagi Enggak Dia reproduce Pohon itu Reproduce Itself Karena the power To reproduce Sudah disitu Berarti apa Semua sudah Diantisipasi Segala apa yang akan Diperlukan Sudah diantisipasi Sebelum Ciptaan-ciptaan tersebut Memerlukannya Saudara kan gak kepikir Pada suatu saat Adam dan Hawak Jalan-jalan Terus kelaparan Terus berdua Di hadapan Tuhan Tuhan Kita butuh makanan Enggak Dia bilang Semua Biji-biji yang pohon ini Boleh kamu makan Berarti apa Sudah disediakan Sebelumnya Sebelum problem itu datang Jawabannya bahkan Sudah diberikan Gitu loh Tinggal kita tahu Apa enggak Ngambilnya Kita terima Apa enggak The problem Saudara tahu problemnya Kita kembali Rumah pulau 17 Faith comes by hearing Ingat ya Faith comes by hearing Jadi apa Hearing and hearing By the word of God Faith comes by hearing Sekali lagi And hearing by the word of God Saya ulang sekali lagi Faith comes by hearing And hearing by the word of God This is the word of God Berarti kalau kita Tidak mendengar ini Faithnya gak datang Gak Gak datang Yang ada cuman Self-righteousness It's only positive thinking It's self Kekuatan diri Sampai satu titik Pasti fail Pasti fail Gitu loh Nah kalau faith comes by hearing And hearing by the word of God Sebaliknya juga Benar Fear Lawannya faith Fear comes by hearing And hearing By the word of Man Halo Fear comes by hearing And hearing by the word of man Pilihan ada pada kita Yang mana yang mau kita dengar The word of God Apa the word of man Hasilnya akan beda Satu membawa faith Satu bisa membawa fear Okay Matthew 17 Matthew 17 Ini ada sebuah cerita menarik Okay I'll be quick Matthew 17 Ayatnya yang Ke Ke Langsung ya Ayat yang ke Hmm Mana tadi Hang on Hang on Hmm 21 Yuk silahkan baca Matthew 17 Ayat 21 Jenis ini Jenis ini tidak dapat Diusir Kecuali dengan Berdoa dan Berpuasa Nah Nah Oke Saya akan bahas ini Saya sudah pernah share Sama beberapa orang Tapi belum semuanya Jenis ini Tidak bisa Diusir Kecuali dengan Doa dan puasa Now Setting ceritanya adalah Ya Murid-murid Yesus Ada orang membawa Anaknya yang sakit Dibawa ke murid-murid Yesus Yesus lagi gak ada disitu Dia lagi di atas bukit Bersama Petrus, Yakubus, dan Yohanes Berarti disisain Sembilan orang di bawah Ya Lalu ada Seorang ayah Anaknya sakit Ya Sakit parah Yang disebutkan kan Gejalanya apa Berbusa dan segala Kemasukan setan Lalu dibawa ke murid-murid Yesus Murid-murid Yesus gak bisa Mengusir Gak bisa Dan akhirnya Yesus Dengan Yesus bisa Diusir Setannya Atau disembuhkan Si anak Lalu muridnya bertanya Kepada Yesus kan Ya Dia bertanya Saya bacakan ayat 20 So Jesus said to them Because Sorry Ayat 19 Sorry Then the disciples Came to Jesus privately And said Why could we not Cast it out Mereka nanya Kenapa kok kami gak bisa Jawabannya adalah Ayat 20 Bahasa Indonesia Apa ayat 20 Kurang percaya Bisa tolong dibacakan Dia berkata Kepada mereka Karena kamu Kurang percaya Sebab aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu Mempunyai iman Sebesar biji Sesawi saja Kamu dapat Berkata Kepada gunung Gunung ini Pindah dari tempat ini Kesana Maka gunung ini Akan pindah Dan takkan Ada yang mustahil Bagimu Oke kalimat raih Takkan ada yang mustahil Bagimu Dari bawah itu Takkan ada yang mustahil Bagimu Lalu yang pertama Dibilang apa Karena kurang percaya Nah sekali lagi Translation Indonesia beda Karena apa Kurang percaya Sama gak Percaya itu sama gak Kalau kita Pakai bahasa Indonesia Itu dua hal yang berbeda Kurang percaya Sama tidak percaya Kalau tidak percaya Itu tingkat Kepercayaannya No Kalau kurang percaya Itu walaupun Dia percaya 90% Ya Dia tetap aja Kurang percaya Kenapa Karena masih kurang 10% Oke Nangkep beda aja Dalam bahasa Indonesia Tentunya itu dua hal yang berbeda Kurang percaya dan tidak percaya Tapi menarik Dalam bahasa Inggris Dikatakan Pada saat muridnya nanya Kenapa kami gak bisa Jesus jawab langsung Because of your unbelief Unbelief Karena ketidakpercayaanmu Itu Lalu dia kasih penjelasan gitu Kalau kau punya iman sebesar ini Sebesar biji sawit Kau bisa Gak ada yang mustahil Jadi jawabannya Pada saat itu Murid gak bisa Jawabannya satu Because of your unbelief Ketidakpercayaanmu Jawabannya itu Pertanyaannya Mereka punya iman gak? Mereka punya iman gak? Mereka punya iman Kalau mereka gak punya iman Mereka gak akan coba-coba itu Kenapa mereka berani coba-coba Waktu orang Anak kecil itu dibawa Kepada murid-murid Yesus Mereka berani Melakukan pelayanan Ya Walaupun endingnya kan gak berhasil Berarti itu menunjukkan bahwa Mereka punya iman Mereka punya suatu kepercayaan bahwa Oh kita bisa Saudara ingat Kalau kita mundur Ini kan Matthew 17 Matthew 17 Kalau kita mundur Matthew 10 Matthew 10 Dari ayat 1 Kita gak usah buka Karena gak sempat Matthew 10 ayat 1 Saudara akan jumpai Pada saat Yesus Mengutus para murid Yang pergi berdua-dua Mendalui dia Dengan Sebuah pesan Utusannya apa Kamu pergi Ke desa Ke village Ke kota tersebut Lalu apa pesannya Heal the sick Cleanse the lepers Raise the dead Cast out demons Tidak pernah tercatat Murid-muridnya Komplain Gak bisa guru Bagaimana kami bisa Malah kita pernah denger Di bagian lain Dari cerita Mereka kembali Dan mereka bersuka cita Karena bahkan mereka bilang Bahkan setan-setan pun Takluk pada kami Dalam namamu Ingat ya cerita itu Semua ingat cerita itu Berarti mereka Pernah melakukan Mujizat Oke Berarti mereka Punya iman Karena mereka Melakukan sebelumnya Tapi disini Yesus bilang Because of your unbelief So the problem Is not the faith Tapi unbelief Yesus gak bilang Because You don't have Enough faith Tidak Dia bilang Because of your unbelief Unbelief problemnya Not the faith Pada kesempatan lain Ada Satu sekali Yesus berbicara Kepada orang tua juga Seorang Orang tua Yang anaknya sakit Yang sembuhkan Dia tanya You can do anything Orang itu bilang Ya Yesus bilang If you can do anything If you can believe Nothing is impossible With God Nothing is impossible Ingat pas cerita itu Dan orangnya Si ayah itu bilang I believe Help my unbelief Jadi pada saat Kita punya faith Pada saat Yang sama Moment yang sama Sangat mungkin Kita juga Punya unbelief Kita punya faith Yes Kita punya Tapi bisa kita punya unbelief Bisa juga Oke Apa itu unbelief Unbelief itu sebetulnya Something disini saudara But faith Ya Faith Itu bukan cuma disini Faith itu sampai sini Makanya kita perlu Meditate Untuk supaya kita Bisa punya faith Sekali lagi Faith is a response Of what God Has given to us Apa yang Tuhan sudah berikan Ya Dan Kita tidak bisa berkata Enggak Tuhan Saya gak punya iman No no You have faith You have faith Setiap kita Setiap saudara Yang ada disitu Engkau punya iman Engkau punya iman Dari mana tau Roma 12 ayat 3 Kita keluar Kita balik sini ya Tapi kita keluar Bentar Roma 12 ayat 3 Just to prove that You have faith Gak ada diantara kita Yang gak punya iman Yes you do have Roma 12 ayat 3 Ya Saya bacakan di versi Bahasa Inggris Karena di versi Bahasa Indonesia Sedikit tidak Now Roma 12 ayat 3 Kalimat terakhir Ya For I say through The grace Given to me Ini Rasul Paulus To everyone who is among you Not to think of himself More highly Than And he ought to think But To think soberly Nah ini kalimat terakhir As God has dealt to each one The measure of faith The measure of faith Nah bahkan King James ya King James yang baru Mengatakan A measure of faith Yang akurat Yang old King James God has dealt to each one The measure of faith Oke This is English Ya Saya gak tau saudara Paham apa enggak Bedanya The measure Sama a measure The measure Sama a measure The measure itu Satu ukuran Yang pasti Definite Contohnya gini Kalau saya ngambil Sebuah Sendok kecil Ya Untuk Sendok kecil Saya mau memberikan Gula Masukkan gula Ke sebuah Cangkir minuman Di depan saya Di depan saya ada Sepuluh cangkir Saya menggunakan Satu ukuran sendok Saya mengambil Satu sendok Gula Saya masukin ke Cangkir pertama Saya ambil Satu sendok Saya masukin yang kedua Ketiga sampai ke sepuluh Jadi setiap Cangkir akan mendapatkan Exactly Ukuran yang sama Itu namanya The measure The measure Ukuran yang pasti Mutlak sama Bukan A measure The measure Nah Itu dikatakan God has dealt To each one The measure Of it Jadi pada saat Kita lahir baru Itu benih Iman itu sudah Built in ada Di dalam kau Iman itu Yang built in Itulah yang Menyebabkan Kita bisa percaya Dia Saat kita Lahir baru Kita bisa percaya Sesuatu yang namanya Salvation Kita bisa percaya Sama Yesus Meskipun dia gak kelihatan Itu One Single Faith Jadi kita punya Iman Punya Kita punya Iman Masalahnya kita pakai Apa enggak Kita latih Apa enggak Oke Let's go back to Cerita yang tadi Matthew 17 Ya Oke Matthew 17 Yesus tadi bilang The problem is your unbelief Ya kan Lalu di ayat yang 21 Ada kalimat yang Sering kali kita dengar Jenis ini Jenis ini Maksudnya apa Yang diusir tadi Apa roh jahat itu Jenis ini hanya bisa Kita bacakan versi Bahasa Inggris However This kind Doesn't go out Except by Pray and fasting Jenis ini Tidak bisa diusir Kecuali dengan Doa Dan puasa Nah Kebanyakan Ya Interpretasi Dari ayat itu adalah Ada satu jenis roh Yang Untuk mengusir Keluar roh Tersebut Roh jenis itu Harus doa Dan puasa Iya kan Nah Itu tuh Apa Pemahaman yang paling sering kita dengar Ada satu jenis roh Yang tidak akan bisa diusir Jika engkau tidak berdoa Jika engkau tidak berpuasa Nah tapi begini Sebetulnya bukan itu Maksudnya ayat itu Mari kita lihat Ya Nah ini Tinggal sedikit waktunya Jadi saya akan Cepat Kita lihat waktunya Pertanyaannya Yesus lagi puasa gak saat itu Yesus tidak sedang berpuasa Tapi dia bisa Mengusir Ya Dia tidak sedang berpuasa Oke Lalu di ayat Matius 9 Ayat 14-17 Saya bacakan aja Kita mundur sedikit Nanti kita akan kembali This is I'm laying foundation So please bear with me Matius 9-14 Sampai 17 Ada seseorang Orang farisi Yang bertanya kepada Yesus Mengatakan Guru Kami sering berpuasa Tapi kenapa muridmu tuh Makan-makan terus Lalu Yesus bilang begini Jawabannya Ayat 15 Can the friends of the bridegroom Mourn as long as the bridegroom is with them Ayat 15 Matius 9 Ayat 15 Boleh deh Bahasa Indonesia Silahkan Satu orang bacakan Matius 9 Ayat 15 Bahasa Indonesia Yesus mengatakan Mempelai itu dirinya sendiri ya Ada saatnya Pada saat mempelai itu Diambil dari mereka Mereka berpuasa Oke Berarti saat Yesus Bersama mereka Mereka tidak akan berpuasa Ini karena orang farisi komplain Kenapa muridmu makan-makan terus Tidak puasa Sementara kami pada puasa Yesus bilang Nanti ada saat yang berpuasa Pada saat aku sudah tidak Lagi bersama mereka Nah tapi kenapa Di Matius 17 Ada kata Jenis ini tidak akan Bisa keluar Tanpa doa dan puasa Suatu yang tidak fair Keluar dari mulut Yesus Keliatannya Dia tidak akan Berkata sama muridnya Because of your unbelief Jika memang Alasannya adalah Jenis ini Tidak bisa diusir Tanpa doa dan puasa Harusnya pada saat Murid Yesus bertanya Kok kami tidak bisa guru Yesus harusnya menjawab Ya karena kamu kan Lagi tidak puasa hari ini ya Wajar dong Kamu tidak bisa Oke Anggap ya Tapi Yesus bilang It is because of your unbelief Lalu maksudnya apa Jenis ini Oke I'll close with this Nah unbelief itu ada beberapa Kurang lebih ada beberapa Kategori ini 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 Cuman Cuman Apa ya Ilustrasi Bisa dikatakan ilustrasi Nah kita akan melihat Beberapa jenis unbelief Yang pertama itu Bisa dikatakan Unbelief Yang kita lihat itu Jika Seseorang itu Lack of knowledge Atau kita menyebutnya Ignorance Ignorance ya Lack of knowledge Seseorang tidak percaya Karena memang dia gak tau Dia gak punya info itu Ya wajar Karena dia gak punya info itu Maka dia gak tau Maka dia gak percaya Karena memang dia belum pernah mendengar tentang hal itu Oke nanggap ya Itu yang pertama Caranya gimana Ya dikasih tau Gampang Kasih tau aja Kasih firman Kalau dia tidak pernah mendengar firman tersebut Wajar kalau dia gak percaya itu Caranya Mungkinnya Kasih firmannya Give the truth Untuk menyembuhkan unbeliefnya Itu satu Tapi yang kedua Ini bahaya Unbelief yang kedua adalah Jika dia Pernah tau Tapi yang diketahui dia adalah Wrong teaching Ini lebih sulit Satu aja ada yang salah Karena tidak Tidak bisa Dengan kita Ya udah saya kasih tau nih Enggak Yang salah itu harus dicabut dulu Dikeluarin Untuk bisa diganti dengan sesuatu yang benar Beda dengan yang pertama ya Oke Yang kedua Tapi ada lagi yang ketiga Ya Ya jenis ini adalah Kayak apa ya Bisa dibilang secara natural Ketidakpercayaan yang Sebenarnya bukan natural juga Yang Bahkan mungkin yang paling sering muncul Adalah seperti ini Unbelief Ketidakpercayaan Atau keraguan Yang muncul pada diri kita Yang diakibatkan Oleh apa yang masuk dari sini Dan apa yang masuk dari sini What we see and what we hear Dan most likely Yang dialami para murid itu Adalah apa yang dilihat Dan apa yang didengar Pada saat mereka Melihat Melakukan Pelayanan penyembuhan terhadap Atau pengusiran roh jahat Terhadap anak ini Mereka melihat Dari mata Kok gak bisa Kok gak bisa Kok gak bisa Entah berapa kali Lalu timbul keraguan Anggap saudara Natural Buat manusia Natural Ya Sesuatu Yang diakibatkan oleh Sense Mata Dan ini sense itu kan daging Nah Caranya Menyembuhinya gimana Yang ini Prayer And fasting Doa dan puasa Karena doa dan puasa Itu Mematikan daging Nah Jadi ini mulai jelas Ayat ini Jenis ini Tidak bisa diusir keluar Tanpa doa puasa Jenis apa Bukan jenis setannya Jenis Unbeliefnya Unbelief ini Unbelief yang kamu Tadi kan udah dibilang Because of your unbelief So your unbelief Ke unbeliefanmu Ketidakpercayaanmu Itu hanya bisa Disembuhkan Dengan Doa dan puasa Bukan Setannya Bukan Bukan roh jahatnya Yang gak bisa kamu usir Kecuali kamu doa dan puasa Ya Ya Hopefully Semuanya nangkep Karena begini saudara Nanti kalau kita bahas Tentang doa puasa Itu satu topik sendiri Bisa 30 menit Satu jam Tentang doa puasa Karena begini If your faith in God Jika engkau punya iman Di dalam Tuhan Ya kita tahu tadi Murid-murid punya iman Jika engkau punya iman Di dalam Tuhan Tidak bisa Mengusir roh jahat tersebut Maka Puasamu Tidak akan bisa Puasamu Tidak lebih Powerful Dari Your faith It's not by works Remember By grace Through faith Ya Jadi Saudara harus hapus Harus hapus Pemahaman bahwa Ada Yang namanya Roh jahat Yang hanya bisa diusir Kalau harus doa dulu Dan puasa dulu Kenapa ini bahaya Bahayanya apa Pada saat saudara Melakukan pelayanan Nantinya By yourself Apalagi sendiri Dan saudara harus Menumpangkan tangan Atas orang sakit Dan saudara Akan tiba-tiba Di pikiranmu Akan mampir Pikiran Aduh Aku hari ini belum puasa Titik itu Yang akan masuk adalah Keraguan Bagaimana Kalau yang aku hadapi Adalah jenis ini Anggap ya Itu bahaya Hanya karena Apa Pemahaman yang Terlalu Oke saya harap Langkap semuanya Oke Ayat terakhir ya Jadi Udah langkap ya Oke Mari kita buka Ibrahim 12 Ayat 2 Ibrahim 12 Ibrahim 12 Ayat 2 Boleh bahasa Indonesia Yes Ya Kalimat pertama saja Boleh diulangi Separu Ayat Ya berikutnya Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Ya Yang memimpin kita kepada iman Memimpin kita kepada iman Dan membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Translation bahasa Indonesia Indonesia bacanya di bahasa Inggris This is easier Easier Than it's more powerful Ya Looking unto Jesus Lihat kepada Yesus ya Satu Looking unto Jesus Koma Lalu ini The author and finisher Of our faith Looking unto Jesus Pandanglah Yesus The author and finisher Of our faith Author and finisher Author itu apa? Yang Awal Yang menyebabkan itu ada Yang mengawali The author Yang menciptakan Yang meng-create The author of our faith And the finisher Dan yang mengakhiri Iman kita Siapa itu? Jesus Look Unto Jesus The author and finisher Of our faith Jadi iman kita itu Di tengah-tengahnya itu Dan dibilang apa? Look unto Jesus The author and finisher Of our faith Jadi apapun Yang di tengah-tengah itu Itu dikurung oleh Yesus Dia Makanya dia bilang Di alpha dan omega Alpha dan omega Jadi apapun Yang di tengah-tengahnya Itu gak masalah Karena di awalnya Di akhirnya Termasuk faith kita Kita gak struggle Dengan faith Aduh susah banget Hidup peniman Faith should be From the rest Dari posisi rest Kita tahu Posisi kita menerima And we look Unto Jesus Yang kita lihat dia Dia yang bikin semuanya Awalnya Dia yang bikin akhirnya Kita ada di tengah-tengah nih Belum selesai kan? Belum Begitu habis kita ketemu Finisher Yesus Gitu Ya Anggap ya Nah itu Endingnya Oke Kalau ada pertanyaan Tolong ditulis di chat Ya Jadi saya bisa bacakan Pertanyaannya Yang tadi Beberapa jenis Unbelief kan Yang pertama Ignorance Yang kedua apa ya Oke Saya ulang ya Oke Unbelief yang pertama Ada Ignorance itu Kata lainnya adalah Lack of knowledge Karena ketidaktahuan Ya Karena memang orang itu Gak tahu Nah yang kedua itu Wrong knowledge Atau wrong teaching Informasi yang salah Itu yang kedua Kalau yang ketiga Bisa dikatakan Sesuatu yang natural Yang diakibatkan Apa yang kita lihat Dan kita dengar Gitu Penyembuhannya beda-beda ya Tiga Unbelief itu Obatnya beda-beda Oke Ada Gak Di chat Apa yang Mau ditanyakan Please Jadi saya bisa bacakan Gak ada Gak apa-apa Kalau gak ada Oke ya Saya cuma mau Kenapa Sebentar Kenapa kok Ini mendadak Dari pemberiton Tiba-tiba Jujur bahwa It's been Days Rasanya Saya merasa bahwa Harus Buka This Bible study Malam ini Karena Karena Tuhan sendiri Ingatkan saya Karena banyak Banyak Anak-anak Tuhan Memang sedang bergumul Saat ini Atas sesuatu yang Tidak mudah Tapi kita gak bisa Ngapa-ngapain Gitu Kita mau jungkir Balik pun Kita mau punya Uang seberapapun Gak bisa juga Jadi saudara Saya rasa Saudara tahu Apa yang saya maksud Gitu Ya Saat mungkin Problemnya itu Ada di Indonesia Dan kita di Australia Kita mau ngapain Kita gak bisa Saudara Gak bisa ngapa-ngapain Ya Situasi seperti ini Saudara-saudara Yang di Indonesia Ya Mengalami Mungkin yang lebih Yang mereka alami Lebih parah dari kita Rumah sakit penuh Mau kayak apa Rumah sakit penuh Penuh Mau gimana lagi Contohnya kayak gitu Salah satunya Mereka-mereka cari Tabung oksigen aja Sampai ngantri Kemana-mana Cari obat Susah Lantas bagaimana Kondisi kayak gitu Mesti ngapain Mesti gimana Saya ingatkan lagi Saudara At the end of the day Yang bisa membuat kita Kuat Tahan berdiri Adalah The understanding Of the love Of the father Itu yang akan membuat kita Bisa rest And let go Let go Itu mengetahui bahwa Dia telah Telah Melakukannya Gitu Gitu Ya ini ada Saya bacakan di chat ya Oke Oke tadi Wrong knowledge Contohnya apa saja Yes Wrong knowledge Yang Saya ulang sedikit ya Wrong knowledge Tadi yang pertama adalah Lack of knowledge Atau memang Ketidaktahuan Tapi yang kedua adalah Wrong knowledge Pengetahuan yang salah Nah contohnya Sebetulnya apa yang sudah kita bahas tadi Ya Wrong knowledge itu gini Kita mengangka Ada satu jenis Roh yang memang dia Gak mau keluar Kalau kita Gak doa dan puasa Dulu Itu wrong knowledge Pengetahuan yang Tidak akurat Atau bahkan salah Nah saudara harus tahu bahwa Ya spirit ya Ya spirit ya Musuh kita spirit ya Apakah itu demons Apa itu the devil Itu bukan maha tau Please Mereka bukan maha tau Satu-satunya Yang maha tau Di semesta ini Cuman The almighty God Yang maha tau itu cuman Satu God himself Demons Dan konco-konconya Roh apapun itu Itu bukan maha tau Tidak Mereka tidak tahu bahkan Apa yang ada di dalam hatimu Sebelum itu keluar dari mulut Karena mereka bukan maha tau memang Gitu loh Ya Mereka Mereka bukan maha tau Jadi Jadi mereka juga gak tau Engkau hari itu puasa Apa enggak Gak tau Gitu loh Nah ini salah satu Wrong knowledge ya Itu tadi contohnya Lalu Ini ada Oke tadi Yes Oke Dewi Jenis unbelief yang ketiga Yang mesti berdoa dan puasa Yes Betul Karena unbelief yang ketiga Itu berurusan Sama daging kita Ya kan Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Itu kan sense Sense ya Ya Sense Jiwa kita Pikiran kita Mindset kita Yang kita tau Waktu itu kita Udah lama juga Mungkin udah hampir 2 tahun Kita belajar Spirit, soul, and body Bahwa yang namanya Jiwa kita ini Very strong Terutama mind kita Ya Mind kita ya Polo pikir Apa Pikiran kita ini Sangat kuat Dan gak bisa di turn off Gak ada switch off gitu Meskipun kita tidur pun Ini muter terus Dan ini mendapat input data Dari apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Begitu yang kita lihat itu Mengerikan Itu akan mengirim data Wah ini susah nih Perkara ini susah Contohnya saudara Melayani healing Kalau yang di depanmu Itu yang Akan kau tumpangi tangan Cuman orang yang Ya pusing-pusing Sakit kepala Oke fine Tapi tiba-tiba itu Yang penyakit kanker Jujur Ini main dong Aduh Penyakitnya kok parah Iya kan Akibat apa Akibat yang kita lihat Dan kita dengar Nah Doa dan puasa Itu kaitannya begini Sekali lagi Doa dan puasa itu Tidak menggerakkan Tuhan Please jangan salah Hati-hati Wrong knowledge Tidak menggerakkan Tuhan Karena kalau doamu Dan puasamu Doa kita dan puasa kita Itu menggerakkan Tuhan Maka itu by works Kita bisa bermegah disitu Kita bisa bilang Tuhan Tuhan gara-gara aku puasa loh Jangan lupa ya Berkatku Karena aku puasa No 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 All glory be unto God 100% Kita gak Gak bisa Nyomot sedikit Kemuliaan dia Gak bisa Gak bisa Ya So please Jangan sampai masuk ke Wrong knowledge Doa dan puasa itu Untuk kita Not for God Supaya apa Supaya kita Menanggalkan Daging kita ini Melemahkan daging kita Sehingga roh kita Bisa naik lebih kuat Sehingga jiwa kita Setuju sama roh Dan bukan setuju Sama daging Daging itu apa Five senses What you see What you see here Taste Melan Okay Next Cepat Ya Kenapa ada orang yang sakit Kena covid disembuhkan Dan ada yang tidak disembuhkan Apakah tergantung imannya Now Bukan cuma covid Segala jenis penyakit Ya Pertanyaan ini sering muncul Mengapa Ada yang sakit Sakit Ada yang sembuh Ada yang gak sembuh Apakah tergantung imannya Jawabannya Bisa iya Bisa tidak Bisa iya Bisa tidak Pada saat saudara melayani kesembuhan Ada beberapa faktor First Pasti faith Faith Nah ingat ya Faith itu comes by Hearing Hearing by the word of God Berarti apa Faith itu Ada hubungannya sama knowledge Knowledge of The word Dari knowledge yang kita punya Itu akan Menyebabkan kita Punya faith Alright Nah Pada saat Melayani penyembuhan Berarti ada orang yang dilayani Ada yang melayani Oke Ilustrasi Simple Misalkan Anda Saudara melayani Dan ada orang yang dilayani Itu dua manusia Satu melayani Satu dilayani Oke Dua mind Dua jiwa Oke Iya Dua pemahaman yang berbeda Dua iman Yang mungkin gak sama Berarti iman yang melayani Dan iman yang dilayani Gitu Nah Kalau saudara masuk ke pelatihan Healing Kita belum pernah masuk Sangat dalam I wish I could Suatu hari Hopefully saya bisa bikin Sebuah seminar tentang healing But Oke lah Kalau saudara-saudara Masuk ke situ Yang diutamakan adalah Your faith Mengapa Your faith Karena iman kita Ya Karena kita gak tahu Orang yang kita hadapi Itu imannya kayak apa Gitu Jadi kita gak bisa Mengandalkan iman dia Faith and faith alone Your faith Yang melayani Bukan iman yang dilayani Tapi apakah imannya dia Itu bisa mempengaruhi Bisa Tahu dari mana Di Alkitab Oke kita lihat Kembali Back to Bible Saudara ingat cerita Yesus Pada saat dia menyembuhkan Seorang yang buta Cuman sekali-kalinya Satunya Ya Seorang waktu itu Seorang buta Di kota Bedsida Ya sudah Yesus melayani orang itu Lalu ditanya Kamu udah bisa lihat belum Udah habis dilayani Dia bilang Aku melihat orang Tapi bentuknya seperti pohon I see men like trees walking Jadi Jadi maksudnya apa Dia Kayak half done Dia sudah mulai melihat Tapi belum sempurna Karena manusianya Masih berbentuk seperti pohon And then Diulangi sama Yesus Yang kedua kalinya Itu cuman satu-satunya Contoh Dia melakukan pelayanan Yang sama dua kali Pada orang yang sama Biasanya dia sekali jadi Dua kali Yang kedua Kali Habis itu sembuh sempurna Tapi kalau saudara Baca baik-baik ya Disitu Dia bilang bahwa Do not go back to the city Jangan kembali ke kota itu Dan saudara tau Itu adalah kota Yang salah satu kota Yang dikutuk oleh Yesus Saudara tau Yesus pernah mengutuk Beberapa kota Kota-kota yang dikutuk Yesus Kenapa kota-kota itu dikutuk Yesus Because of their unbelief Karena Meskipun Yesus banyak melakukan mujizat Di kota tersebut Tapi banyak orang-orang yang gak percaya Makanya dia bilang Kamu udah sembuh nih Jangan balik ke situ Gitu loh Sekali lagi Pada saat Yesus mau melakukan penyembuhan Itu orang itu dibawa Keluar dulu dari kota Kenapa Karena berada saat dia Berada di dalam lingkungan Unbelief Orang-orang unbelief Maka itu akan mempengaruhi iman dia Gitu Jadi iman orang tersebut bisa Iman orang yang dilayani Bisa mempengaruhi juga Yes bisa Contoh lain adalah Alkitab mencatat bahwa Di kotanya sendiri Which is Nasaret Yang disebut kotanya Yesus Dia tidak bisa banyak Melakukan mujizat Bukan gak bisa sama sekali loh Tidak banyak Kecuali beberapa Orang yang disembuhkan Itu tercatat Di Matthew ada Di Mark ada Saudara baca yang dari Mark Tidak banyak bisa melakukan mujizat Sekali lagi Kenapa? Because of their unbelief Unbelief itu lawannya Iman tapi negatif Jadi iman itu ada Sisi positif negatif Negatifnya misis unbelief Nah jadi seperti itu Memang dua faktor itu Akan mempengaruhi Dua faktor itu akan mempengaruhi Nah pertanyaannya kayak Kenapa ada orang sakit Ada yang sembuh Ada yang tidak Nah At this point Ya Kalau ditanya faktor apa Yang menyebabkan orang itu Sembuh apa enggak We cannot tell Kita gak bisa tahu pasti Apakah kita Apakah orang itu Gitu loh Jadi kita tidak bisa membuat Sebuah kesimpulan Oh ini pasti gara-gara ini No Bagian kita pada saat Saudara mengalami kesembuhan Now please This is important adalah You do not quit Itu aja Kita ikuti caranya Yesus aja Kalau sekali Kita layani dia Belum sembuh Lakukan lagi Belum sembuh Do it again Nah Seringkali pada saat kita Melakukan yang kedua Dan ketiga Sekali lagi Mindset kita Otak kita ini Mulai kreatif Dan melakukan Sebuah analisa Dan mengambil Kesimpulan Yang berupa tuduhan Atau condemnation Kedalam hati kita Yang meng-condem kita Ini pasti gara-gara kamu Ini kepala kita Ini meng-condem kita sendiri Dan itu akan menurunkan Keyakinan atau iman kita Jadi Saudara punya pemahaman demikian Pada saat saudara melakukan Kedua kali itu Bukan gara-gara yang pertama Gak sukses No Tapi engkau menambahkan You add another You add another Gitu loh Yesus melakukan Menyembuhkan yang orang buta itu Dua kali Bukan yang pertama Gak sukses Yang kedua kan Cuma nambahin yang pertama Karena apa Yang pertama kan udah Sempat lihat orangnya Walaupun belum sempurna Ya Gitu loh Nah jadi Ada banyak faktor Pada saat seseorang Misalkan ini Kau ada yang sembuh Ada yang gak Penyakit apapun itu juga Gitu loh Itu adalah area Dimana kita tidak bisa Tahu persis sebabnya apa Kita bisa membuat Sebuah Analisa Atau Atau dugaan Kenapa kok ini gak sembuh But if you stay there Kita Kita diem disitu Kita berhenti disitu Dan kita menduga-duga terus Gitu loh Kenapa ya Kenapa ini kok gak bisa Tau gak Akibatnya apa Akibatnya you are not Going to move To the next person Karena semakin dalam Kita masuk ke situ Dan menganalisa Failure Menganalisa failure Itu kan dianggap sebagai failure Kok gak sembuh ya Kita analisa Kita analisa Maka yang ambil alih Nanti bukan your faith Tapi your mind This is very dangerous Dengan segala Segala Tanda kutip Hikmat manusia Ini akan mengambil alih Mungkin karena ini Mungkin karena ini Saat kita sibuk Mencari tahu Karena ini Karena ini Ada orang Yang harusnya kita layani Tapi kita gak bisa layani Kenapa Hati kita belum tentram Karena Aduh yang itu kok gak sembuh ya Aduh gimana Yang ini nanti Nggak maksudnya Itu bisa terjadi Dan sangat mungkin Terjadi Gitu loh Nah if you wanna go to The counseling Go ahead Do it yourself Tapi kalau saya Saya tidak akan masuk counseling Karena counseling itu Areanya adalah Di area discipleship After After the process Contohnya gampang lah Yesus Yesus itu gak pernah Meng-counseling orang Gak pernah Gak pernah Gak pernah It's different It's different area But if you want to counsel Go ahead Kalau engkau mau counseling Silahkan It takes time Dan banyak kan Kalau saudara mau masuk ke area Counseling Meng-counseling orang Sebagai counselor Make sure Pastikan saudara Tahu how to do How to become A counselor Karena kalau enggak Engkau akan habiskan Waktu disitu Sementara ada orang lain Yang perlu dilayani Kita gak punya waktu Oke Next Oke Ya ini Tadi Cimery Oke Pak Freddy Ya Apakah iman memiliki pengaruh Dalam pelayanan Pelepasan Atau mengusir setan Iya Betul Contoh disini Diberi Ya kisah Anak-anak sekewa Saudara tau ya Cerita anak sekewa Now Now this is amazing Contoh tentang Anak-anak sekewa ini Ini luar biasa Nah Sedikit tentang Anak sekewa Saudara tau kan Anak-anak sekewa Ya Ya Anak-anak sekewa ini Berusaha Melakukan pelayanan Ya Menggunakan nama Yesus Tapi Mereka tidak berhasil Ya Karena Mereka berusaha mengusir setan Dari seseorang Ya Tapi tidak berhasil Ini Jumlahnya banyak loh Gak cuman satu orang Anak-anak Berapa ya Tujuh 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 apa lima ya Saya lupa Tujuh anak sekewa Ya Akibatnya Si setan kebalik Ngomong sama mereka Ada lagi nih Jesus I know Paul I know Tapi siapa Siapa engkau gitu loh Jadi mereka gagal Gitu Nah This is a very good question Now Saya akan bawa ke area ini Gini saudara Gini saudara Setiap kali kita berdoa Kita selalu close dengan In the name of Jesus You know Apapun In the name of Jesus Amen Ingat Amen itu apa So be it Terjadilah Tapi sebelum itu Kita selalu close dengan Dalam nama Yesus Pertanyaannya Kenapa Saudara bisa jawab gak Kenapa Saudara doamu Kau tutup dalam Kalimat Dalam nama Yesus Kenapa harus pakai itu Apa kalau lupa ngomong Dalam nama Yesus Itu gak lengkap Oke Very short Saya minta Satu orang Kalau ada yang punya pendapat 15 seconds aja Saya kasih waktu Boleh jawab Kenapa Kita semua Semua melakukan itu Dalam nama Yesus Karena doa Karena doa Kalau tanpa Tuhan Yesus Itu sama Dengan ujung Oke Good answer Oke Ada pendapat lain mungkin Ya dari istri saya Dari istrinya Bapak Apa saja yang Maksudnya Intinya Yang dipakai Dalam nama ku Maka akan diberikan Kepada Kepadanya Maksudnya Kepada kita semua Apapun yang kita minta Di dalam nama Dalam nama Yesus Akan diberikan Semuanya Kepada kita Yes Itu apa sih Sebetulnya Itu kan understanding Itu knowledge Oke tadi Yang disebutkan Eliana Kalau dia belum pernah Tahu bahwa itu ada ayatnya Dia gak akan ngomong gitu What is that Knowledge Knowledge of the word of God Understanding Itu penting sekali Nah ini ceritanya Ada anak sekewa Dia menggunakan nama Yesus Tapi gak berhasil Nah Saya selalu Menitik Beratkan Understanding Is very very important Jadi baca Baca Alkitab Itu gak bisa langsung Sekali putar lewat Enggak Bahkan tadi kita udah Kasih contoh Bahwa satu ayat Itu diulang tiga kali Titik beratnya Itu kayak Remanya belum tentu Semua orang dapat Ayat yang sama Dibacain berulang kali Cuman satu ayat Bobotnya yang masuk Kedalam hati kita Itu beda-beda So knowledge Understanding Is very important Nah ini anak sekewa Dia pakai nama Yesus Gak bisa Nah saya mau Pastikan Saat saudara Pakai Nama Yesus Itu sesuatu Terjadi Nah understandingnya Gini Now get this This is crucial Saudara Tau Kenapa Ya tadi kan Dibilang ya Jika bukan pakai Nama Yesus Itu sama seperti Mantra Atau nunjung That's a good one Terus tadi Elina bilang Karena apa Alkitab bilang Kalau kita Apa yang kita minta Pada Bapak Dalam nama Yesus Dia akan Kabulkan That's a good one It's an understanding Tapi saya satu Pertanyaan Kenapa Nama Yesus Punya kuasa Tidak bilang In the name of God No Tidak bilang Bahkan In the name of Holy Spirit Nah In the name of Jesus Kenapa Dalam nama Yesus Bertekuk lutut Semuanya Dalam nama Yesus Bertekuk lutut Semuanya That is very good It's an understanding Ya sekali lagi Kalau dia belum pernah Baca itu Itu gak akan keluar Dari menurut dia Berarti dia udah tau Bahwa itu ada Segala nama Itu sudah ditaklukan Di bawah satu nama Tapi kalau You wanna go further Kalau engkau Mau masuk lebih jauh lagi Cari tau di Alkitab Dimana itu berada Sehingga Engkau bisa berkata Ada Tertulis Filipi 2 Ayat 10 Silahkan Bahasa Indonesia Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Sebelasnya Dan segala lidah Melaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Ya ingat ya Filipi 2 Ayat 10 Itu alamatnya Di situ That at the name of Jesus Every knee Setiap lutut Berarti gak ada lutut yang lain Setiap lutut berterut Every knee should bawa Dimana Di surga Di bumi Dan di bawah bumi Mudah semuanya Tanpa kecuali Di bawah satu nama Tapi masih ada pertanyaan lagi Kenapa nama itu Diberikan Kuasa itu Diberikan kepada Nama yang khusus itu Yesus itu That Jesus That Jesus Apa sih yang udah dia lakukan Sehingga dia dikasih Nama itu Dikasih kuasa yang begitu besar Nah itu atasnya 9 ya 8 dan 9 Ya 8 dan 9 ya Ya silahkan Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai Mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat Menimbitkan dia Dan mengaruhnya Kepadanya nama Di atas segala nama Oke ya Ingat ya Kalau kita denger Satu ayat Atau dua ayat Dibacain gitu aja Gampang kelewat Sekali lagi Dua ayat itu Sekali lagi Itulah sebabnya Nah itu Gara-gara-gara Gara-gara nya itu Itulah Sebabnya Kenapa sih Kok namanya Yesus yang dikasih kuasa Bukan namanya yang lain Karena itu Karena dia merendahkan diri Gak ada yang nyuruh Merendahkan diri Ngambil posisi Taat Sampai Mati di salib Nah Karena dia mau Melakukan itu Itulah sebabnya Bapak memberikan Mengaruhnya Dia nama Di atas Segala nama Sehingga kuasa apapun Surga bumi Dan di bawah bumi Bertekuk-rutuk Atas Satu nama itu That's it Nah pertanyaannya tadi Apakah iman memiliki Pengaruh dalam Pelayanan pelepasan Yes Betul Iman terhadap apa Terhadap Yesus Terhadap posisi kita Siapa yang ada Di dalam diri kita Dan pada saat kita Ucapkan In the name of Jesus No this is amazing Jadi gini Saudara keluar dari ruangan ini Write it right No at the moment Saudara keluar mungkin Apapun Atau saudara berdoa Pada saat saudara ucapkan Dalam nama Yesus Stop writer Pikir baik-baik Oh my God Dalam nama Yesus Ini nama yang itu Tadi itu loh Dibilang Gara-gara itu Nama ini Punya kuasa Stop Pikir seperti itu Resapi Itu meditate Saudara In the name of Jesus Pernah saudara Ucapkan Dalam nama Yesus itu Sesuatu gak mungkin Gak terjadi That is faith In that name Faith in That name Jadi pengaruhnya Ada pengaruhnya Iman pada saat Melayani Perlepasan Yes Iman di dalam Nama itu Iman atas Posisi kita Sekali lagi ya Pak Understanding ya Yang menyebabkan Kita punya iman Iman bahwa di dalam Kita ada roh kudus Sehingga apapun Yang kita lakukan itu Holy Spirit yang bekerja Powernya Itu dia Terima kasih telah menyebabkan Terima kasih telah menyebabkan